selamat menikmati secara umum Unity kalau misalnya Anda perhatikan di pojok kanan atas itu ada semacam apa gizmo ya gizmo yang menunjukkan panah-panah berwarna-warni dan setiap warna-parna ini memiliki arti tersendiri saya akan coba tampilkan dengan menggunakan sebuah game objek kubus ini paling gampang nih nah jadi setiap kubus oh jangan kubus deh kalau kubus nggak kelihatan bola aja spear nah ini spear ini kan bola ya jadi kalau misalkan kita sudah melihat sebuah bola pertanyaannya adalah ketika kita berbicara tentang pergerakan di sistem ruang tiga dimensi maka pertanyaan yang harus disampaikan adalah bola ini mukanya dimana nah itu dia pasti bingung kan mana mukanya orang bulat kok gitu kan nggak ada mukanya karena ini bulat gitu tapi yang namanya Unity punya cara untuk menentukan bahwa bola ini punya muka bola ini punya depannya jadi semua semua benda di Unity itu punya depan punya bagian kanan dan punya bagian atas jadi kalau misalkan memang secara visual kita lihat ini bola ya seperti sukro sebenarnya atau kacang atom kalau misalkan Anda pernah makan kacang atom jadi lapar nah jadi diisi bola ini secara visual memang tidak ada depannya tapi kalau kita klik maka akan muncul sebuah gizmo namanya tuh panah-panah gizmo gitu ya panah-panah penanda arah ini yang menandakan pergerakan ruang tiga dimensinya ini akan menurunkan koordinat tiga dimensinya panah-panah ini menunjukkan kepada tiga sumbu yaitu X, Y, Z dan warnanya itu disesuaikan dengan warna RGB red, green, blue jadi urutannya pasti X, Y, Z dan red, green, blue jadi kalau X itu pasti R karena warna merah jadi ini pasti ini sumbu sumbu X nih karena kan X ya X, Y, Z, X berarti R gitu kalau misalkan yang kedua adalah Y Y-nya pasti G dia Y itu pasti warna J yang ini kemudian Z, Z itu pasti biru X, Y, Z, R, G, B gitu jadi Z itu pasti B nah di dalam unity sumbu X kalau kita perhatikan tampilannya seperti ini ya sumbu X itu pasti menunjukkan arah kanan jadi kita melihatnya kalau searah dengan game objeknya X itu sudah menunjukkan kanan ini X positif kalau yang sebelah kirinya X negatif kalau Y ke atas berarti Y positif yang ini adalah Y negatif kalau Z Z-nya positif ke depan kalau Z-nya ke belakang eh salah Z-nya ke belakang Z-nya negatif kita bisa buktikan itu dengan melihat komponen transform dari setiap game objek jadi kita akan coba kita reset dulu ini ada tombol 3 reset ya kita akan sambil menggerakkan pergerakan di sistem ruang tiga dimensi sambil menggerakkan gizmonya kita sambil melihat si komponen transform ini ini kalau saya geser ke kanan maka pasti ini X-nya adalah X positif kalau saya gerak yang ke kiri X-nya X negatif ya kalau misalkan saya gerakkan ke atas panah hijau nih yang Y berarti ini harusnya Y-nya positif nih nah ini positif kemudian saya gerakkan lagi ke bawah dia adalah Y negatif kalau misalnya saya gerakkan yang Z sekarang Z ke depan Z positif kalau saya gerakkan Z ke belakang nah ini namanya Z negatif jadi setiap panah disini berasosiasi dengan dua sumbu yaitu positif dan negatif dan biasanya di Unity itu sudah ada default input-annya kita bisa coba cek di sini ya di edit namanya apa ya preferences gitu ya preferences oh bukan bukan disini kayaknya di edit di project setting nah di project setting nanti ada input manager disini ada axis atau sumbu ya kita bisa cek di sini ada sumbu horizontal nah di dalam sumbu horizontal bahasanya itu dia akan memberikan negative button dan positive button jadi artinya positive button itu kalau kita pencet kanan maka kanannya maksudnya anak panah kanan ya kalau kita menggerakkan panah kanan maka dia akan sumbu positif disebutnya yaitu X aksis dan alternatifnya adalah D karena kalau di pergerakan game itu kan kiri kanan atas bawah atau WASD gitu ya WASD itu berarti arah kanan positif kebalikannya negatif button-nya adalah left sebelah kiri yaitu huruf A jadi yang horizontal disebut sebagai sumbu horizontal itu biasanya A sama D atau kiri sama kanan kemudian kalau yang vertikalnya berarti ini adalah sumbu apa nih sumbu kok sumbu X atau sumbu Y sih atau sumbu Z sih bisa juga ini sama polanya dia up and down berarti atas bawah ya atasnya positif ininya negatif kemudian W S W nya itu ke atas oh ya benar W nya ke atas negatifnya S jadi ini WASD ini dua sumbu ini horizontal dan vertikal digunakan untuk mendeteksi gerakan kiri kanan atas bawah yang ini memang agak sedikit apa tricky ya untuk yang vertikal karena vertikal di dalam unity itu bisa berarti dua bisa vertikal dalam artian atas bawah atau vertikal dalam artian maju mundur sehingga skripnya nanti sangat bergantung bagaimana Anda membuat pergerakannya kalau mau bikin game dua dimensi mungkin yang dimaksud vertikal adalah atas bawah kalau gamenya tiga dimensi berarti vertikalnya justru ada sumbu Z itu depan belakang maju mundur kita akan coba membuat sedikit pergerakan sederhana dengan menggunakan unity menggunakan skrip dan pastikan Anda sudah menginstall eh menginstall menginstall kita akan import dengan cara klik kanan di dalam project aset klik kanan import package di custom package atau Anda juga bisa menggunakan menu aset import package custom package Anda tinggal arahkan file yang sudah Anda download untuk bisa mengimport yang resource ini karena di dalam resource ini ada ada beberapa skrip yang sudah siap kita gunakan kita akan coba yang kita akan coba yang mana ya saya mau ya coba coba kita akan coba eh pergerakan yang ini banyak juga nih ah mungkin kita pakai ini dulu ya inspector position ini coba kita lihat skripnya baik baik disini ada inspector position artinya dia akan memasangkan eh memasangkan akan menggerakkan sebuah game object sesuai dengan eee posisi yang diberikan ini hanya di tombol star ya nggak apa-apa deh kita cobain aja ya pertama kita akan coba drag yang inspector position eee ini eee komponen yang lainnya saya matiin dulu nah seperti ini pertama ada target object ya dia minta target object nya siapa ini kita drag dari spare kemudian parameter vector kita akan menggerakkan objek ini kemana nah kita akan nyalakan yang eee transform ini posisinya saya nolkan dulu nah jadi kita akan coba menggerakkan si eee game object ini ke depan dengan misalnya parameter vector nya 10 artinya eee jika ini dijalankan maka si eee spare ini akan bergerak ke titik kesumuh X sebanyak 10 10 10 10 unit coba kita play nah teman-teman bisa lihat secara otomatis dia akan loncat dari eee posisi 00 ke posisi 10 jadi script eee script ini fungsinya adalah untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lain ini ini akan menjadi dasar bagi anda untuk bagaimana caranya mem membuat sebuah script yang bisa menggerakkan objek ini terus-menerus ini saya oh ilang oh nggak ilang sih sebenarnya cuman dia loncat disumbuhi sama dengan 10 nah kayak gini baik baik ini eee si objeknya eh si objeknya si scriptnya ini memang tidak terlihat pergerakannya secara beranimasi karena kalau kita lihat dari eee penempatan scriptnya saya buka lagi ini dipasangkan di function star yang hanya disebutkan disini dijalankan sebelum eee frame pertama artinya dia hanya akan dijalankan satu kali kalau kita ingin membuat ini berkali-kali kita harus usahkan ini di bawah jadi kita akan coba eee meee apa ya mengedit sedikit scriptnya si script inspector position ini kita akan coba edit klik eee titik 3 kemudian klik edit script nah di bagian sini eee di bagian baris berapa nih baris 20 itu kan hanya langsung ini ya hanya langsung memasangkan nilai kita akan coba tambahkan di saya saya apa card ya kemudian saya kalau perintahnya begini itu artinya target objek transform titik position dipasangkan dengan nilai yang ada di parameter vector jadi ini langsung dipasang gitu kalau kita ingin menambahkan nilainya secara terus-menerus kita tambahkan satu satu operator disini yaitu tambah jadi secara terus-menerus terus posisinya akan bertambah sesuai dengan angka yang diberikan kalau yang tanpa tambah ini artinya eee hanya berikan satu nilai saja gitu ya jadi kita save nah sekarang saya akan coba tambahkan eee z1 disini ini ini artinya secara terus-menerus si game objek ini akan eee posisi nilai z ini akan ditambah satu karena tadi disimpan di eee fungsi update update itu akan dijalankan setiap frame dalam satu detik itu unity bisa memanggil 24 frame jadi dalam sedetik ini akan naik 24 kali kali itu jadi larinya akan sangat cepat nih si objeknya coba kita lihat ya nah ini teman-teman gak kelihatan cuman kalau teman-teman lihat di z nya ini melaju sangat kencang gitu kita bisa eee atur sedikit supaya tidak terlalu cepat sebetulnya kita tambahnya jangan satu deh 0,01 biar agak slow nah jadi seperti inilah kira-kira proses pembuatan pergerakan game objek di dalam sistem ruang 3 dimensi unity baik kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terima kasih banyak atas perhatiannya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih